Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi untuk dari bagian kedua yang kedua ini saya ulang sedikit yang pertama untuk daftar pesertanya kita buat daftar kelas dulu nama kelasnya kita sesuaikan dengan nama yang kita buat di template seperti itu ya kemudian untuk daftar peserta itu akan muncul setelah kita membuat daftar kelas dan kita import data pesertanya di menu import data peserta kemudian kita cetak kartu sebagai kartu login siswa kemudian di bagian ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat jadwal bagaimana cara membuat jadwal untuk PAS ataupun untuk simulasi besok yang akan kita laksanakan di hari kamis, yang pertama kita pilih menu tambah tes jadi teman-teman tidak usah memikirkan soal karena soal sudah di handle atau sudah ditangani oleh K3MTS jadi teman-teman tinggal membuat jadwalnya saja, yang pertama karena kita besok akan simulasi hari kamis silakan teman-teman setting sesuai dengan yang saya setting kita buat simulasi kita buat simulasi 1 karena mungkin kita akan mengalakan simulasi 2 jika nanti dibutuhkan deskripsinya kita tulis saja PAS kemudian waktu simulasinya karena besok hari kamis kita pilih tanggal 24 waktunya kita pilih jam mulai jam 7.30 sampai siang ya sampai tanggal 24 siang kita setting misalkan sampai jam 11.50 misalkan saja tapi nanti untuk pembuatan jadwal yang asli untuk jadwal PAS disesuaikan dengan jadwal yang sudah diedarkan oleh K3M seperti itu nah kalau sudah sesuai kita apply kemudian kelasnya silakan teman-teman blok atau teman-teman pilih kelas yang akan diujikan misalkan nanti untuk akhidah ala kelas 7 misalkan ya akhidah kelas 7 seperti ini maka teman-teman yang di blok cukup yang kelas 7 saja nah seperti ini kelas 8 berarti nanti yang di blok kelasnya cukup yang kelas 8 saja karena kita simulasi karena kita hari ini adalah simulasi maka kalau kita mau buat langsung seluruh kelas boleh kita buat per kelas juga boleh itu tergantung dari bagaimana teman-teman nanti membuat misalkan dari 7A sampai 8B ini contohnya kemudian waktu tesnya kita buat waktu tesnya adalah 60 menit jadi waktu tes ini adalah waktu tes yang muncul di HP siswa jika siswa mulai klik kerjakan mengeklik menu kerjakan maka waktu akan menghitung mundur selama 60 menit kemudian poin dasarnya silahkan dibuat 4.0 karena soal untuk simulasi hanya 25 jawaban salah diabaikan jawaban kosong diabaikan tunjukkan hasil centangnya dihilangkan kemudian token wajib di centang kemudian kita klik simpan sekali lagi untuk simulasi besok kita pilih simulasi 1 PAS rentang waktunya tanggal 24 jam 7.30 am sampai tanggal 24 jam 11.50 am kemudian kita klik play nah teman-teman jika ingin diperpanjang jamnya juga boleh nanti di edit waktunya ya di edit sendiri boleh kemudian setelah itu untuk kelasnya di block kelasnya akan diujikan waktu tesnya besok 60 menit poin dasarnya 4 karena soalnya 25 25 kali 4 yaitu 100 kemudian tunjukkan hasil tadi centang kita kosongi hilangkan centangnya kemudian tokennya kita centang kemudian kita klik simpan setelah berhasil simpan di bawah akan muncul tambah soal kita atur soalnya yaitu simulasi kemudian jumlah soalnya kita tulis 25 jawabannya 4 karena pilihan ganda A, B, C, D kemudian acak soal kita centang agar soalnya teracak acak jawabannya kita centang agar jawabannya teracak setelah selesai kita klik menu tambah soal maka di sebelah kanan akan muncul simulasi soalnya 25 pilihan gandanya 4 soalnya acak jawabannya acak kita klik selesai seperti itu setelah selesai kita cek di daftar tes di daftar tes di sini akan muncul simulasi 1 skor maksimalnya 100 waktu mulainya tanggal 24 jam 7.30 selesainya tanggal 24 jam 11.50 itu waktu rentang tesnya bukan waktu mengerjakan siswanya waktu mengerjakan siswanya tetap 60 menit sesuai yang kita atur di menu tadi kemudian kita klik tanda plusnya itu untuk melihat detailnya waktu tesnya 60 menit poin dasarnya per nomor 4 tunjukkan hasil kesiswa tidak tokennya iya soalnya simulasi 25 pilihan ganda 4 soalnya di acak jawabannya di acak kelas pesertanya adalah 7A 7B 8A 8B yang saya buat kalau sudah seperti ini nanti teman-teman tinggal melakukan tes pada hari yang sudah ditentukan itu teman-teman untuk tutorial bagaimana cara mengatur atau membuat jadwal tes di CBT yang akan kita gunakan untuk penilaian akhir semester besok nah jika nanti pas penilaian akhir semester silahkan teman-teman buat jadwalnya sesuai acuan dari KKM misalkan agita ala kelas 7 deskripsinya sama pas misalkan waktunya karena nanti Desember ya misalkan tanggal 1 kita buat juga jamnya misalkan mulai 7.30 AM sampai tanggal 1 misalkan sampai jam 9 atau 8.30 misalkan ya 9 aja kita buat 9 AM nah seperti ini jadwalnya yang sesuai dari KKM kita buatnya kemudian kita klik apply kelasnya juga sama karena agita 7 kita buat 7 misalkan seperti ini waktunya misalkan waktu tesnya adalah 75 menit soalnya 40 berarti poinnya 2,5 tunjukkan hasil kita buang tokennya kita jendang kemudian kita simpan baru nanti disini kita pilih soal agita ahlak nah untuk CBT yang PAS nanti akan kita share CBTnya kita fokus dulu ke simulasi jadi kita fokuskan ke simulasi dulu untuk tutorial kali ini terima kasih cukup sekian tutorial untuk bagaimana cara menambah tes dan tadi sedikit mengingatkan untuk daftar kelas apa namanya untuk input data siswanya jika ada yang kurang jelas nanti silahkan teman-teman ulang dan putar lagi videonya agar lebih jelas cukup sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati